Sampai jumpa di video selanjutnya Beberapa waktu lalu pernah menyinggung tentang lima cara membersihkan diri Yang pertama dengan tanah dan air disucikanlah apa yang harus dibuat suci Berah mana disucikan dengan meninggalkan kehidupan duniawi Samyasa Yang ketiga, pikiran dibersihkan dengan kejujuran Yang keempat, atma dibersihkan dengan pengetahuan suci, tapa, yoga, dan semadi Dan yang terakhir, yang kelima, akal dibersihkan dengan kebajikan Kita sedang bicara membersihkan diri Lalu di dalam kehidupan masyarakat Terlebih belakangan ini muncul gerakan Dan tanah kutip gerakan untuk membayu, meluka, ngeruat diri, dan sebagainya Nah tema ini kita akan bicarakan hari ini Bersama Narasumer Di The Bagus Made Baskara Swastiastu Doji Ya, Swastiastu Para pemirsa Beliau akan berbincang Apa itu ruwatan Kemudian, apa fungsi ruwatan Dan tentu, apa kesuksaman dari ruwatan Untuk diri, alam, dewa, buta, dan sebagainya Silahkan, Doji Ya, saya semua Datu Haji Atas kesempatan ini Nah, ketika kita bicara tentang proses ruwatan Nah, jadi di Nusantara sendiri Bahkan banyak pula ditemukan Berbagai tinggalan-tinggalan sejarah Yang berkaitan dengan prosesi ruwatan Salah satunya di Candi Sukuh Ada relief Pada Candi Candi Sukuh itu gimana? Nah, Nike di Jawa Nah, Nike di sana Digambarkan bagaimana Cerita ruwatan Durga Nah, ini juga sama tujuannya adalah Sebagai upaya ruwatan Nah, jadi pada relief itu dijelaskan Bahwa ruwatan itu sangat penting juga dilakukan Nah, itu tinggalan arkeolog Yang menggambarkan bagaimana proses ruwatan itu sangat penting Nah, selanjutnya Ketika kita menyimak berbagai teks-teks suci kita Nah, salah satunya Buana Kosa Nah, teks Buana Kosa adalah salah satu teks Yang berbasis siwa tatwa Ini adalah salah satu warisan Nusantara yang sangat kuna sekali Nah, di teks Buana Kosa Ada ya tujuh, seloka dua sampai tiga Nike disebutkan istilah Soca 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 ini berasal Juga disamakan dengan Sauca Nah, Sauca ini adalah upaya untuk pembersihan diri Pembersihan batin Nah, teks Buana Kosa adalah teks yang berhubungan dengan Kediatnikan Adalah teks yang berisi proses evolusi kesadaran Untuk mencapai siwa Nah, di sana juga dijelaskan bahwa untuk mencapai siwa Soca ini juga harus dilakukan Pembersihan diri Pembersihan batin, pembersihan diri ini patut dilakukan Nah, pada adiaya tujuh, seloka dua sampai tiga Itu disebutkan setidaknya ada lima sarana yang dapat digunakan untuk Sauca Sama dengan Yang tercantum dalam menawa Dharma Sastra Nah, di sini dijelaskan ada lima sarana yang diperlukan Dan masing-masing sarana ini juga memiliki level-level kekuatan untuk penyucian Yang pertama adalah rondon Apa itu rondon? Rond itu berarti daun Rond juga dimaknai sebagai daun Jadi upaya pembersihan atau Soca Itu dapat dilakukan dengan dedaunan Pembersihan dengan sarana dedaunan Nah, itu konon efeknya sampai seratus Dia memiliki kekuatan efek pembersihan seratus kali Nah, selanjutnya ada juga seperti yang disampaikan di Manawa Dharma Sastra Seperti yang tuwaji kutip Sarana kedua dia menggunakan tanah atau pertiwi Nah, sarana tanah ini juga dapat digunakan sebagai sarana Soca, pembersihan Padahal logikanya tanah itu justru membuat kotor Nah, tetapi justru pada Buana Kosa, termasuk Manawa Dharma Sastra Nah, ini memiliki efek pembersihan Nah, yang ketiga itu ada Jala Jala ini adalah air Nah, jadi sarana air juga digunakan sebagai sarana untuk pembersihan Soca Pembersihan batin Bukan hanya untuk membersihkan fisik kemana Nah, selanjutnya setelah Jala itu ada Basma 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 ini adalah Abu Suci Biasanya di Bali Basma ini selalu dibuat oleh Sang Maragosulingi Pedander Nah, Basma itu dibuat dari campuran biji beras dengan candana Nah, ini juga memiliki efek Soca atau pembersihan Nah, selanjutnya yang paling utama adalah jenanam Nah, efek pembersihan dari jenanam ini Jenanam itu adalah pengetahuan suci Nah, ini adalah apramea tanpa batas Nah, jadi pembersihan yang paling utama menurut Buana Kosa Itu justru adalah jenanam Pengetahuan Nah, jadi Buana Kosa menjelaskan tentang pentingnya Soca Pembersihan batin Nah, dari sinilah salah satu sumber yang memuat proses ritus-ritus ruatan Atau pelukatan yang mentradisi di Bali Bolehkah dijelaskan kepada para pemirsa Jenis-jenis ruatan Yang pada umumnya dilakukan Jadi, ruatan itu berasal dari kata ruat Luatan itu adalah upaya pembersihan batin Nah, termasuk di Bali ada kata lain yang merujuk ke pemahaman yang sama Yaitu pengelukatan Nah, kata pengelukatan ini konon berasal dari kata lugas Lugas ini bermakna pembersihan diri Nah, dari berbagai teks-teks sastra Dapat disimpulkan setidaknya ada tiga pengelukatan secara umum Yang pertama adalah pengelukatan bumi Atau pengelukatan jagad Nah, ini adalah ritus-ritus pengelukatan pembersihan Yang dilakukan kepada bumi, kepada tempat Nah, ini biasanya pada ritus-ritus caru Ngangluk merana Nah, itu bumi inilah yang diruat Ruatan bumi Ruat bumi Ruatan bumi Nah, selanjutnya Ada yang disebut ruat atau pengelukatan dewa Wah Nah, jadi dewa yang dimaksud ini Bukan sosok beliau yang dilukat Tetapi arca pralingga beliau Pralingga, arca Simbol-simbol fisik beliau Nah, ini biasanya dilakukan pada saat menjelang saseh kesangu Ada prosesi-prosesi yang namanya melasti Melasti, melis Melis dan sebagainya Nah, ini adalah proses ruatan dewa Ruatan pada simbol-simbol suci Sebagai linggih arca pralingga ide betara Nah, yang ketiga Ada ruatan yang disebut ruat jadmu Ruatan jadmu Ruat jadmu Pengelukatan jadmu Nah, ini adalah pengelukatan yang khusus kepada manusia Dengan berbagai aspek yang ada di dalam dirinya Nah, jadi yang kita bahas adalah Ruatan jadmu Pengelukatan untuk manusia Pengelukatan jadmu Nah, pengelukatan jadmu nike Pada dasarnya dikelompokkan atau dibagi menjadi tujuh Tujuh? Ya Nah, ini dibagi menjadi masing-masing tujuh pembangkian Nah, yang pertama ada yang disebut pengelukatan woton Atau ruatan woton Nah, pengelukatan woton ini adalah ruatan khusus yang dilakukan pada saat otonan Atau bertemu dengan hari lahir Secara kalender saka tentunya Nah, jadi ruatan ini Pengelukatan woton ini berkaitan dengan pengaruh buruk Yang dibawa akibat otonan Akibat hari lahir Niki disebut pengelukatan woton Karena manusia tidak terbebas dari baik dan buruk Baik itu, yang buruk inilah Yang dibersihkan 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 Nah, pengelukatan jadmu ini biasanya disamakan atau dilakukan secara bersamaan dengan prosesi bayuh woton Pengelukatan dan bayuh woton Dua proses yang berbeda Disertai dengan prosesi pengelukatan Pengelukatan woton nanti pada wotonan setiap orang itu berbeda-beda Ada yang termasuk otonan ale atau otonan panes Misalnya, otonan memiliki lintang badai dan sebagainya Jadi ini untuk membersihkan hal-hal yang tidak baik yang dibawa karena kelahiran Kelahiran Ini disebut pengelukatan woton Itu yang nomor satu Itu yang nomor satu Yang nomor dua Yang nomor dua ada juga yang disebut pengelukatan atme Pengelukatan atme Walaupun ada kata atme Tetapi sebenarnya pengelukatan atme ini dilakukan kepada manusia pada saat meninggal Masih dalam bentuk wadah manusia Jangan sampai ada kesan bahwa atme itu kan sudah suci Tidak bisa dibasahi oleh air dan sebagainya Jadi yang disebut pengelukatan atme ini adalah ritus-ritus pembersihan Yang diperuntukkan bagi orang meninggal Tujuannya supaya mempercepat proses pengembalian unsur pelikin Nah makanya ada yang namanya pengelukatan atme Nah biasanya pengelukatan atme ini bersanding dengan tirte pengentas Tirte-tirte yang digunakan pada saat pembersihan maya Nah pengelukatan atme ini juga kadangkala dilakukan apabila ada orang yang meninggal dengan cara tidak wajar Misalnya mati salah pati, mulah pati, ale kepatian dan sebagainya Jadi tirte pengelukatan ini bertujuan untuk membebaskan agar roh ini atau atman ini cepat kembali ke posisi yang tepat Ke alam hiskale, ke alam pitare Nah itu tujuan dari pengelukatan atme Itu yang nomor dua Yang nomor tiga Nah yang nomor tiga ada juga yang disebut pengelukatan durmangale 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 ini dimaknai secara bebas sebagai adanya ciri-ciri yang tidak baik yang akan terjadi Nah biasanya leluhur kita sebelum ada kejadian yang begitu besar Beliau memberikan petunjuk dulu Ada sinyal-sinyal Nah makanya ada namanya pengelukatan kedurmanggalan Nah misalnya ada yang disebut pengelukatan ipian ale Nah jadi yang disebut pengelukatan ipian ale adalah ketika ada orang yang bermimpi buruk Nah misalnya maaf ada yang mimpi buang kotoran Mimpi jatuh, mimpi dikejar oleh makhluk-makhluk halus dan sebagainya Itu termasuk ipian ale Dan ini adalah kedurmanggalan namanya Jadi ada pertanda-pertanda yang akan terjadi lebih besar Nah makanya ada proses pengelukatan yang disebut pengelukatan kedurmanggalan Karena ipian ale karena mimpi buruk Karena mimpi buruk Para pemirsa kita telah membicarakan tiga hal penting Bahwa pengelukatan yang pertama itu berkaitan dengan pengelukatan Yang kedua pengelukatan atmo dan yang ketiga durmanggalan Kita lanjutkan perbincangan ini Lalu yang keempat Nah kita tambahkan sedikit yang keduramanggalan itu bukan hanya dalam mimpi saja Kadang-kadang ada dalam tradisi-tradisi kuna kita di Bali Ada pertanda misalnya kejatuhan ceca Pada saat ngobrol tiba-tiba ceca jatuh kepada itu Nah ini keketiban Saraswati namanya Itu pun sebagai salah satu pertanda tidak baik Padahal ceca itu kan simbol Saraswati Tetapi ketika dijatuhi itu ada peringatan Sang Yang Aji Saraswati lah yang memberi peringatan Bahwa akan ada kejadian yang besar terjadi Nah makanya diberikan peringatan Nah supaya mimpi buruk itu tidak terjadi Atau pertanda-pertanda buruk itu tidak terjadi Makanya dilakukan proses pengelukatan Yang disebut pengelukatan keduramanggalan Kepada orang yang bermimpi Kepada orang yang mimpi Atau kepada orang yang dijatuhi Cicak tersebut Nah itu ada tanda-tanda buruk yang terjadi Jadi supaya tanda buruk itu tidak menjadi sesuatu yang besar Bermanifestasi menjadi sesuatu bencana yang lebih besar Makanya pada saat ada pertanda itu Langsung dilakukan proses pengelukatan keduramanggalan Nah selanjutnya Yang keempat Ada pengelukatan yang disebut pengelukatan salah Pengelukatan salah? Salah Yang disebut pengelukatan salah itu Adalah pengelukatan khusus yang dilakukan kepada orang yang menanggar Etika sesana Baik tradisi ataupun etika-etika agama Ini salah satunya Contoh ya Contoh ada yang namanya Anyolong Semar Ketika dia melakukan tindakan perselingkuhan Ada proses pengelukatan khusus Ketika dia memang berniat Untuk Nah tidak melakukan itu Ada juga pengelukatan manakan salah Manakan salah ketika ada beberapa kelahiran yang dianggap Memade-made misalnya kemar buncing dan sebagainya Jadi proses pengelukatan ini dinamakan pengelukatan salah Ada juga yang mungkin karena salah kena pemastu Kena kutub Jadi pengelukatan salah ini berkaitan dengan perilaku-perilaku yang melanggar etika sesana kepantasan Baik secara tradisi turun-temurun Ataupun secara aturan-aturan sastra Nah itu disebut pengelukatan salah Yang kelima Yang kelima ada yang namanya pengelukatan sudemale Nah pengelukatan sudemale ini adalah pengelukatan khusus yang dibuat oleh mangkudalang Terutama yang telah mendapatkan status sebagai mangkudalang samirana Jadi profesi ini hanya dapat dilakukan oleh yang sudah memiliki status khusus Ya mangkudalang Mangkudalang samirana Nah pengelukatan penyudemale ini skopnya sangat luas sekali Nah jadi ini dapat dilakukan untuk meruat jatme Orang yang masih hidup meruat atme juga bisa Jadi pengelukatan sudemale ini secara khusus dilakukan untuk meruat kelahiran yang dianggap kelahiran sukerte dalam tradisi Jawa Sukerte Misalnya ada kelahiran ada yang disebut panco penawa Ketika memiliki anak lelaki lima Ada telaga apit pancoran atau pancoran apit telaga Nah ini hanya bisa diruat dengan pengelukatan sudemale Berbeda dengan pengelukatan weton Ya berbeda Kalau weton karena hari lahir Baik sabte ware, pance ware dan huku misalnya Nah kalau sudemale ini adalah bagaimana kelahirannya dia Apakah dia bersaudara lima orang Ada juga yang disilahkan sanat empeng Apabila kakak tanpa belatnya nikah meninggal Terus dia hidup dan adiknya meninggal Itu disebut sanat empeng Nah nikah hanya bisa diruat, dilukat dengan tirte sudemale Selanjutnya nikah ada yang namanya pengelukatan dasa bayu Nah pengelukatan dasa bayu adalah pengelukatan khusus Bagi orang yang berkehendak belajar sastra Atau bagi orang yang hendak mewinten Nah pengelukatan dasa bayu ini dibagi menjadi dua Ada yang disebut pengelukatan dasa bayu wisese Ada yang disebut pengelukatan dasa bayu putus Nah pengelukatan dasa bayu putus ini Hendaknya dilakukan oleh orang yang hendak melakukan apodale Medikse, medikwi jati Karena apa? Pengelukatan ini bertujuan untuk membersihkan secara niskale Agar sang yang weda Nanti sang yang catur weda itu Mau berstana pada anggel sarile Pada tubuh sang yang akan melakukan dikse itu Nah ini disebut pengelukatan dasa bayu putus Daya dasa bayu putus Nah kalau dasa bayu wisese adalah untuk orang yang baru berkehendak belajar Memulai Ataupun sudah belajar Misalnya menjadi pemangku Menjadi undagi Melakukan yang disebut dasa guna profesi-profesi secara niskale nika Patut melakukan pengelukatan yang disebut pengelukatan dasa bayu wisese Nah jika berhendak untuk medikati Nah disebut pengelukatan dasa bayu putus Yang terakhir Nah yang terakhir Setelah prosesi pengelukatan atmo Pengelukatan sudemale Pengelukatan dasa bayu Nah ada yang disebut pengelukatan lare Nah pengelukatan lare adalah pengelukatan khusus yang digunakan Untuk apabila ada orang yang tidak kunjung sembuh dari sakit Jadi sakitnya lama Sudah berusaha kesana kesini Baik secara medis Nah ini disebut pengelukatan lare Atau pengelukatan lare tan keneng tinamban Pengelukatan khusus untuk orang yang sakit yang tidak kunjung sembuh Nah ada prosesi pengelukatan khusus yang tidak dilakukan Agar secara niskale proses penyembuhan itu semakin cepat Nah ini biasanya dilakukan untuk mendampingi prosesi usade Baik secara medis ataupun non medis Inilah para pemirsa Kita telah diberi pencerahan Bahwa pengelukatan itu Tidak semata-mata kita itu mandi Mencucurkan diri di air Di pancuran dan sebagainya Tetapi memiliki makna yang amat dalam Kita sudah mendengar tadi Setidaknya ada tujuh jenis pengelukatan Mulai dari pengelukatan oton Pengelukatan atmo Pengelukatan Sudamala Pengelukatan salah Pengelukatan kedurmangalan Dan pengelukatan Sampun Dasebayu Dasebayu Nanti di edit Dan pengelukatan Dasebayu Saya kira Pengetahuan dasar yang Kita miliki Para pemirsa yang mudiman Saya kira Apa yang diuraikan oleh Ide Bagus Made Baskaro tadi Telah mencerahkan kita Semoga mencerahkan kita Bahwa Begitu banyak Pengelukatan Tinggal Kita mau Melaksanakan yang mana Sesuai dengan kebutuhan Yang kita sedang hadapi Semakin Bersih Fisik kita Apalagi batin kita Maka itu akan menjadi Modal utama Bagi sukses kita Menghidupi Menjalani hidup ini Semoga Konten ini Dapat memberi Pencerahan Pendalaman Dan Tentu Menguatkan Serada Dan Bakti kita Kepada Yang Witi Terima kasih Kita akhiri dengan Prama Santi Om Santi 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 Om Terima kasih Terima kasih Terima kasih.